Pada minggu 13 Maret 2022, bertempat di St. Peter's Hall, kelompok minat St. Peter's Animators, Seminari Tinggi Interdiocesan Santo Petrus Rita Piret, mengadakan latihan animasi. Kegiatan ini dimulai pada pukul 8.30 hingga 10 Wita, beserta latihan melibatkan seluruh frater tingkat 1. Latihan ini dibimbing oleh ketua kelompok minat St. Peter's Animators, Frater Nico Puka. Frater Nico Puka dalam arahan awalnya menegaskan bahwa, pada semester ganjir, kelompok minat St. Peter's Animators telah mengenal beberapa kegiatan animasi yang merujuk pada menyanyi, menari, dan tebuk sekamu. Namun hari ini, latihan animasi lebih fokus pada cara mewartakan isi kitab suci kepada anak-anak. Para animator harus tahu membedakan cara mewartakan isi kitab suci kepada anak-anak dan kepada orang dewasa. Kegiatan ini dimulai dengan doa dan kemudian membagi para frater menjadi dua kelompok. Setiap kelompok mengutus satu orang untuk menceritakan kembali isi teks kitab suci yang telah ditentukan dan memberikan pesan singkat dari teks tersebut dengan konteks pendengarnya adalah anak-anak. Selain itu, setiap kelompok juga membuat satu tepuk baru berdasarkan teks kitab suci yang sudah ditentukan oleh ketua kelompok minat St. Peter's Animators. Dalam kegiatan tersebut, para frater amat antusias dengan kegiatan ini yang ditunjukkan melalui ekspresi dan hasil pembuatan tepuk sekamu baru. Frater Edwin Reda, perwakilan dari kelompok satu, menceritakan tentang penjala manusia dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22 dan Fraterinto Jaga, perwakilan kelompok dua, menceritakan tentang pengakuan Petrus dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Setelah menceritakan isi kitab suci, setiap kelompok tampil dengan satu tepuk sekaminya. Kelompok satu membawakan tepuk sekami dengan judul Iklip Yesus dan kelompok dua membawakan tepuk sekaminya dengan judul Mesias. itu Yesus, itu Yesus, untuk kita, Kegiatan ini diselingi juga dengan tepuk-tepuk sekami lainnya Sehingga suasananya amat sentai Dengan dilaksanakannya kegiatan ini Kiranya para fratir semakin berkreasi Dalam menghayati panggilan hidupnya Sebagai seorang calon imam Dalam mewartakan kabar sukacita kepada sesama Khususnya kepada anak-anak Terima kasih telah menonton!